Halo teman-teman, kali ini kita mereview sebuah film drama The West Side Story 2021 yang juga masuk nominasi Oscar untuk tahun 2022 dan merupakan film musikal romantis. Ini adalah karya Steven Spielberg yang selalu memberikan karya-karya unggulan. Beberapa pemain utama adalah Tony, telah meninggalkan gaya hidup geng di awal film dan sekarang menjadi karyawan Valentina, dan, jatuh cinta pada Maria, Maria adalah seorang gadis remaja yang baru saja pindah ke Amerika dari Puerto Rico karena perjodohannya dengan teman kakak laki-lakinya, Chino. Riff adalah pemimpin geng kulit putih saat ini dan juga sahabat Tony, dengan keduanya memiliki hubungan yang hampir seperti saudara Bernardo, adalah abang Maria menghadapi banyak diskriminasi dari polisi karena dia orang Puerto Rico, tetapi ini juga membuatnya menjadi pelindung teman dan keluarganya. Dan sebagai hasilnya dia harus berhadapan dengan Maria. Anita adalah pacar Bernardo, dan sahabat serta orang kepercayaan Maria. Dia penuh semangat dan tegas, sering menantang Bernardo pada sifat overprotektifnya dalam hal Maria Valentina. Dia adalah janda yang menjalankan tokonya, tempat Tony bekerja, dan hubungannya dengan-dengan Tony dan Maria sangat baik karena dia juga orang Puerto Rico, Chino. Adalah teman Bernardo dan juga yang akan dijodohkan dengan adiknya Maria Lepnanskrang, adalah polisi yang mencoba untuk memecah pertempuran antara kedua kelompok ini. Peristiwa ini dimulai pada tahun 1957, sekelompok pemuda kulit putih melawan Puerto Rico untuk merebut daerah San Juan Hill di West Side Manhattan. Kelompok kulit putih dipimpin oleh Jet Riff sedangkan kelompok Puerto Rico dipimpin oleh Bernardo. Kelompok ini akhirnya saling serang, ketika pertempuran terjadi salah satu anggota kulit putih ini terjebak, yang sebelumnya sempat bisa melarikan diri dari kejaran dengan mengendarai mobil pikap yang membawa buah-buahan. Setelah melewati pagar tetap saja dia terperangkap oleh keroyokan kelompok Puerto Rico itu. Kemudian saat yang genting itu, datanglah kelompok dari kulit putih dengan pimpinan Riff dan berhadapan dengan kelompok Puerto Rico dengan pemimpinya Bernardo itu. Kedua masing-masing kelompok ini saling baku hantam, termasuk Riff dan Bernardo. Ketika Riff dan Bernardo sudah siap saling pukul, tiba-tiba datanglah polisi Krupke dan Letnan Skrang yang langsung pertempuran pun terhenti. Kedua polisi ini menjelaskan, mereka bertempur untuk merebut daerah kekuasaan sudah tidak ada gunanya lagi. Karena daerah ini akan segera dihancurkan dan dibangun Lincoln Center, Skrang memperlihatkan salah satu anggota dari Riff tertusuk kupingnya dengan paku. Skrang kemudian mencabut paku itu dan tentu saja orang itu merasa kesakitan. Skrang menjelaskan kepada mereka kemungkinan di antara mereka akan mati jika mereka selalu saling serang. Bernardo malah langsung berhadapan dengan Skrang, dan siap menghadapi apapun resikonya, Skrang membuka sedikit jasnya dan tampaklah pistol di pinggangnya yang membuat Bernardo langsung mundur dan pergi dari situ. Menguasai daerah yang diperebutkan itu, Riff bahkan menyerukan perang dengan lebih besar. Riff kemudian meminta bantuan temannya bernama Tony. Tapi dalam percakapan mereka itu, Tony tampaknya menolak permintaan Riff itu dan mengatakan membuat keributan dan saling serang untuk merebut daerah kekuasaan tidak ada gunanya, dan ingin membuat suasana yang lebih tenang. Riff merasa tidak suka dengan pernyataan Tony tersebut, dan mengatakan kelompok Bernardo itu akan semakin menjadi-jadi dan tetap saja mereka akan menjadi korban. Tony juga menyatakan pernyataannya itu kepada Valentina, seorang wanita tua pemilik sebuah toko seorang Puerto Rico di mana Tony bekerja. Valentina menyambut gembira dengan pernyataan Tony itu dan terus mendukung Tony. Bernardo mempunyai seorang saudara perempuan bernama Maria, dan bertunangan bernama Cino yang merupakan teman dari Bernardo. Walaupun Bernardo akan bertunangan dengan Cino, tetapi Maria lebih memilih kebebasan dan tidak mau terikat kepada siapapun dan dia lebih memilih siapa yang akan dia sukai. Suatu ketika akan diadakan festival tarian lokal di daerah itu, Bernardo sudah mengajak datang ke rumahnya untuk menjemput Maria dan juga Anita yang merupakan pasangan Bernardo. Setelah Maria dan Anita sel sesai berdandan, maka mereka pun keluar dari rumah itu berpasangan dan menuju lantai dansa yang sudah disiapkan oleh panitia setempat. Semua berdansa, baik dari kelompok Riff maupun Bernardo, Cino pun juga ikut berdansa agar Maria ikut berdansa dengannya. Tapi di saat semua berdansa, Tony tiba-tiba muncul dan melihat suasana. Dia pun terpana melihat Maria, yang masih belum berdansa, lalu mereka pun saling tatap mata, dan akhirnya mereka bertemu di balik dinding itu dan kenalan lalu saling ketertarikan dan jatuh cinta. Setelah itu Maria keluar dari balik dinding gedung itu, dan Bernardo sangat marah ketika Tony juga muncul bersama Maria. Bernardo langsung mendorong Tony agar pergi dari situ. Dan terjadilah keributan antara pendukung Riff dengan Bernardo. Polisi yang sebelumnya telah ada di gedung itu melerai dan menghentikan pertunjukan itu. Tony berjanji akan menemui Maria keesokan hari. Sebenarnya Bernardo dan pacarnya Anita berselisih paham tentang kehidupan mereka di Amerika. Anita mempunyai impian yang bagus dengan kehidupan masa depan mereka di Amerika. Sebaliknya Bernardo, lebih pesimis dengan kehidupan di Amerika dan lebih memilih kembali ke Puerto Rico. Pada situasi yang lain polisi kembali memeriksa satu persatu anggotanya Riff yang tempoh hari pada festival tarian lokal tempoh hari. Tetapi kelompok ini menyangkal dan tidak mengetahui apapun tentang kejadian itu. Interograsi seperti ini sudah berulang-ulang terhadap berbagai kejadian. Baik kelompok Bernardo maupun kelompok Riff. Tony dan Maria melanjutkan kencan mereka cloister di Upper Manhattan. Tony bercerita dia pernah di penjara karena kerusuhan antar geng. Dan dia pernah memukuli salah satu geng saingannya sampai mati. Hal ini yang membuat dia takut kejadian yang akan berulang kembali terhadapnya. Maria juga menyatakan kepada Tony untuk tidak mengulangi lagi hal yang sama. Riff memang mencoba mengobarkan perang terhadap geng Bernardo. Kali ini dia tidak lagi main-main. Riff mencoba membeli senjata api dari pedagang senjata. Awalnya membeli senjata itu tidak mudah. Apalagi geng seperti Riff. Mereka harus buktikan punya uang dan penggunaannya untuk apa. Tapi ternyata Riff bisa saja memperoleh senjata itu. Riff menunjukkan senjata yang dia beli itu kepada Tony. Tony merampas senjata itu. Riff dan teman-temannya yang lain berhasil merampas kembali senjata itu. Tony merasa sedih dan prihatin atas tindakan Riff itu dan berpikir ada yang akan tewas oleh senjata itu. Lieutenant Skrung di kantornya memberi arahan kepada anak buahnya untuk mengantisipasi setiap keributan yang terjadi. Dan mengawasi setiap tindakan kedua geng tersebut. Keributan ternyata terus terjadi. Tony pergi kemana kedua geng itu bertemu dan siap melakukan perperangan. Ketika sampai di tempat, pintu gedung itu sudah tertutup. Tony berusaha mengangkat pintu tersebut. Tetapi tenaganya tidak cukup kuat untuk itu. Tiba-tiba datang seseorang dan membantu untuk mengangkat pintu itu. Ternyata dia adalah Cino yang merupakan anggota Bernardo yang menjodohkan Maria dengannya. Tony dan Cino berhasil mengangkat pintu itu. Lalu mereka masuk berdua ke dalam gedung itu. Di mana Riff dan Bernardo siap melakukan perang antar geng itu. Cino langsung masuk ke barisan geng Bernardo. Dan Bernardo menanyakan kenapa baru muncul belakangan. Tony datang dan menghampiri Bernardo, dan menghentikan peperangan antar geng itu dan tidak ada gunanya itu. Bernardo langsung menyerang Tony dan Tony pun membalas dan memukul muka Bernardo sampai anggota memisahkan mereka. Riff sempat memberikan pistol yang telah dibelinya itu kepada Tony. Ketika anggota itu melerai, pisau terlempar ke lantai dan Tony berusaha merampasnya ternyata gagal dan diambil oleh Riff. Akhirnya Bernardo dan Riff duel dengan menggunakan belati. Dalam duel itu, Riff tertusuk oleh belati dan tewas dalam pangkuan Tony. Riff malah berpesan agar meneruskan perjuangan mereka. Tony kemudian mengambil belati itu, dan menusuk perut Bernardo. Bernardo tewas dalam pelukan Cino. Sementara mobil polisi datang. Kedua geng itu berhamburan melarikan diri. Dalam pelarian itu pistol yang disimpan Tony terjatuh dan diambil oleh Cino yang juga akhirnya pergi dari situ. Polisi datang dan mendapati mayat Riff dan Bernardo yang tergeletak di lantai. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu geng kelompok Bernardo telah berkumpul di depan toko tempat Tony bekerja itu dan menyiapkan serangan terhadap Tony. Wanita itu mempengaruhi mereka agar tidak ada kejadian lagi. Untungnya saat itu polisi datang dan lewat di situ, sehingga mereka semua membubarkan diri. Sementara di tempat kediaman Maria, Tony kembali datang dan mereka bercinta sampai pagi. Sementara itu wanita tua pemilik toko, merenungi apalagi nanti kejadian yang akan menimpa mereka. Ketika pagi tiba, Tony hendak pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Valentina memanggil nama Maria. Tony kemudian pergi dari situ dan Valentina telah mengetahui keberadaan Tony di situ. Valentina masuk ke kamar dan Maria panik atas kedatangan Valentina yang masih sempat melihat kepergian Tony dari tempat itu. Valentina tentu sangat marah kepada Maria. Bagaimana Maria masih mau bercinta dengan pria yang telah membunuh abangnya dan juga merupakan kekasihnya itu. Valentina melampiaskan kata-kata yang mengecam Maria yang masih mau berhubungan dengan Tony itu. Cino kembali ke markas tempat Bernardo biasa berkumpul. Pada sebuah sasana tinju, Bernardo menumpahkan kekesalannya pada beberapa orang yang masih berada di situ dan merupakan kebodohan apa yang telah terjadi, di mana saat kejadian Cino juga berusaha melerai mereka, yang sekarang Bernardo teman dekatnya itu telah tewas. Walau demikian anggota Bernardo yang ada di situ tetap tidak terima dengan penjelasan Cino itu, di tempat terpisah Lieutenant Scrang mendatangi rumah Maria dan melakukan interograsi terhadap Maria dan keterkaitan Tony pada saat kejadian keributan di gedung itu. Scrang menyuruh Valentina keluar dari ruangan itu dan rencananya akan menjumpai kelompok Bernardo. Scrang akhirnya duduk berdua dengan Maria dan memulai interograsinya. Valentina yang rencananya akan menjumpai kelompok Bernardo, ternyata dia pergi menjumpai kelompok Rif. Tentu saja anggota Rif yang berada di situ termasuk kekasih Rif terkejut dengan kedatangan Valentina. Valentina menyatakan Cino akan membunuh Maria dan bersumpah akan kembali ke Puerto Rico. Tentu saja semua orang yang ada di situ termasuk kekasih Rif kaget dengan perkataan Valentina itu, hanya mereka juga masih mempertanyakan dengan kebenaran klaim Valentina itu. Setelah Anita menyatakan cerita itu, kelompok Rif ingin mencederai Anita bahkan mau memperkosanya, kekasih Rif mencoba melerai dan menghalangi niat anggotanya itu, wanita pemilik toko itu yang bernama Valentina, datang dan semua anggota Bernardo, melepaskan Anita. Anita menceritakan dan mengklaim bahwa Cino sudah membunuh Maria, dan mereka semua berniat pulang ke Puerto Rico. Valentina sangat kaget dengan pernyataan Anita itu, dan akhirnya anggota Rif itu menjadi malu dan membubarkan diri. Valentina menceritakan kepada Tony, bahwa Cino sudah membunuh Maria, dan mereka semua hendak pulang ke Puerto Rico seperti yang diceritakan oleh Anita kepadanya, Tony kaget bukan kepalang dan menangis sejadi-jadinya dan keluar dari toko itu. Tony berteriak di jalanan dan memanggil-manggil nama Cino, agar menembaknya juga, ada anggota Rif yang prihatin melihat kejadian itu, mencoba menariknya kembali ke dalam rumah, tapi Tony terus berteriak mencari Cino agar membunuhnya juga. Tidak disangka-sangka Maria muncul dengan membawa tasnya yang hendak melarikan diri bersama Tony yang telah mereka sepakati bersama, Tony tidak menyangka Maria ternyata masih hidup tidak seperti yang diceritakan kembali oleh Valentina kepadanya. Tony sangat gembira melihat Maria, tapi dari belakang muncul Cino dan menembak Tony, Tony akhirnya tewas di pangkuan Maria, Maria mengambil pistol dan mengarahkannya ke anggota Rif dan Bernardo yang berkumpul, mencaci maki mereka atas kematian yang tidak masuk akal yang disebabkan konflik mereka, Maria menangis dan menjatuhkan pistol. Ketika polisi tiba langsung menangkap Cino, geng-geng berkumpul bersama untuk mengambil tubuh Tony dan membawanya ke dok dengan mengikuti Maria.